Hey! Teaser baru SUV compact Mitsubishi, debut tanggal 10 Agustus. Jika ada satu merek yang sangat membutuhkan produk baru, itu adalah Mitsubishi. Untungnya, kendaraan baru sedang dalam perjalanan. Tidak, kita tidak sedang membicarakan tentang Renault yang direbaj seperti pasangan Clio, Colt dan Captur ASX karena crossover compact ini adalah upaya Mitsubishi. Mobil ini pertama kali diisukan pada akhir Mei lalu dan kini kembali hadir dalam peratinjau lain untuk membangun sensasi hingga tanggal 10 Agustus dan peluncuran resmi dijadwalkan akan berlangsung di Indonesia International Auto Show 2023. Nantikan versi yang lebih ramping dari XFC Concept 2022 yang disesuaikan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, yang menurut Mitsubishi merupakan pasar utama untuk merek ini. Model yang belum diberi nama ini ingin menjadi lebih dari sekadar crossover di segmen yang sudah padat dengan memberikannya beberapa kemampuan off-road. Kami diberitahu bahwa mobil ini akan memiliki ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 222 mm, 8,7 inci, sedikit lebih tinggi dari Ford Bronco biasa, 8,3 inci. Namun, SUV Blue Oval dengan nama Raptor ini menawarkan jarak sumbu roda hingga 333 mm, 13,1 inci. Selain duduk relatif tinggi, crossover baru Mitsubishi ini juga akan memiliki mode berkendara mat untuk pemilik yang berjiwa petualang yang ingin keluar dari jalur biasa dan juga kendaraan ini juga mendapatkan mode basah dan kerikil bersama dengan pengaturan normal. Fitur lain yang perlu diperhatikan adalah Active Yow Control untuk mendistribusikan torsi di antara roda depan tergantung pada kondisi berkendara. IEC sudah ada sejak zaman lancar evolution yang berfungsi sebagai diferensial belakang. Pada crossover baru ini, IEC juga membuat perubahan pada kontrol traksi dan kemudi untuk meningkatkan performa mobil di berbagai jenis jalan. Sekali lagi, Mitsubishi dengan senang hati menunjukkan bahwa crossover ini mendapatkan sistem suara khusus dari Yamaha. Selain secara otomatis menyesuaikan volume tergantung pada kecepatan kendaraan, dinamik sound Yamaha Premium juga mengubah pengaturan untuk bass dan nada menengah dan tinggi yang jernih saat crossover ini melintasi jalan yang lebih kasar. Kami mengambil cuplikan layar dari video teaser di mana interior setir kanan diperlihatkan secara singkat, yang memperlihatkan pengaturan layar ganda yang lebar, mirip dengan kabin XFC Concept. Mobil pamer ini masih memiliki kontrol terpisah yang dipasang di konsol tengah untuk beberapa fungsi, jadi kemungkinan Mitsubishi belum mengintegrasikan semuanya ke dalam layar sentuh. Meskipun ditargetkan untuk negara-negara dari perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, crossover baru ini dapat dijual di tempat lain. Mitsubishi mengatakan bahwa itu semua akan tergantung pada popularitas model ini di kawasan ASEAN. Terima kasih telah menonton!